Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau kasih info terupdate dari Shopee Buat teman-teman yang pakai aplikasi Shopee, kalian harus tahu banget info ini Jadi sekarang itu kalau misalkan mau top up pakai embanking, nominal top upnya atau nominal admin untuk top upnya itu sekarang berubah jadi 1000 rupiah guys Aku mau kasih tunjuk, kalian bisa lihat sendiri Shopee Pay top up fee Jadi biaya admin isi saldo dengan BRI virtual account menjadi Rp1000 itu nanti dimulai 1 Oktober ya guys Nah tapi bukan cuma BRI virtual account doang, kalian bisa lihat di bawah nih Jadi perubahan biaya adminnya itu akan dimulai 1 Oktober 2022 Dan akan ada penyesuaian biaya admin isi saldo Shopee Pay melalui BRI virtual account menjadi Rp1000 per transaksi Berikut adalah rincian terkait penyesuaian biaya admin isi saldo Shopee Pay per 1 Oktober Kalian bisa lihat banknya ya, ini BRI virtual account tarif lama kan Rp500 perang Tarif baru berubah jadi Rp1000 Terus disini ada BCA One Click, ada BRI Direct Debit, si bank itu bebas penanganan biayanya Semuanya bebas, kecuali nih BCA virtual account itu jadi Rp1000 Tarif lama Rp1000, tarif baru Rp1000 Tapi jujur aku tarif lama BCA virtual account itu gope jadi Rp500 perang gitu Nggak tau ya kalau nanti per 1 Oktober apakah berubah atau enggak Tapi jujur aku ini kan di bulan Agustus nih Tarifnya masih Rp500 perang loh guys adminnya gitu Tapi mungkin nggak tau ya nanti bakalan ada perubahan, kita nggak tau Terus ada mandiri virtual account juga, kalau mandiri cuma gope Rp500 perang BNI virtual account Rp1000 juga, BSI juga gope Permata virtual account Rp500 juga, bank lainnya juga Rp500 Kalau Indomart bebas biaya penanganan, semuanya juga bebas nih Circle juga, kantor pos juga bebas Jadi lumayan banget sih ini ada kenaikan gope juga Kalau aku kan memang sering banget isi Shopee Pay Karena biasanya aku sesuai kebutuhan aja Misalnya mau beli ini, isi mau beli ini, isi gitu Kita semakin sering isi Shopee Pay kan lumayan Rp1000, Rp1000, Rp1000 Bisa jadi Rp5000 dong ya kan gitu Nah itu adalah info-info ya guys untuk admin dari Shopee Pay top up Buat kalian yang sering top up ya, jangan sering-sering top up ya Harus sekali aja gitu, biar lebih hemat dan lebih irit gitu biaya adminnya Nih, ini perubahan skema biaya isi saldo Mulai 1 Oktober, jadi contoh ya Coki melakukan pengisian Shopee Pay melalui BRI virtual account Coki mengisi saldo Rp100.000 Saldo akhir yang diterima Coki adalah sebesar Rp99.000 Setelah dikurangi biaya admin sebesar Rp1000 Pasti kamu milih isi saldo sesuai kebutuhan kamu Setelah dikurangi biaya admin isi saldo Jadi pokoknya nanti bakalan berkurang guys, kayak gitu lah Terus kalau misalkan buat kalian yang pengen isi saldo dengan debit instant Disini ada cara-caranya Silahkan baca aja Karena prosesnya itu ya mudah gitu Cuman maksudnya tuh kayak tahapan-tahapannya tuh dijelaskan secara detail Jadi kalian bisa aja langsung cek Terus ini ada promo debit instant nih isi saldo sekarang Kayak gitu-gitulah ya Untuk info terupdate mengenai biaya admin isi saldo Shopee Pay Kayak gitu Oke ya teman-teman itu dia info dari aku Mengenai perubahan biaya admin Semoga ini juga bisa menjadi info terup to date Buat kalian semua yang pake Shopee gitu Apalagi yang sering banget kayak top up-top up Mau belanja kayak top up-top up Misalkan mau isi e-money Atau misalkan mau bayar listrik Atau misalkan mau bayar air dan lain-lain Karena kan termasuk aku juga Aku lebih sering menggunakan Shopee gitu Kayak bayar listrik, bayar air dan lain-lain Buat teman-teman pun disini Aku infoin ada biaya admin naik ya guys Oke teman-teman itu dia video dari aku Semoga info dari aku bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa ya like, komen, subscribe di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye